Puluhan warga desa Wadas yang sempat diamankan polisi mulai menjalani visum di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta menjemput penangkapan dan penjagaan aparat selama 3 hari di desa Wadas meninggalkan trauma. Dengan dijemput sebuah bus, puluhan warga desa Wadas di Kecamatan Bener di Kabupaten Purwore, Jawa Tengah bersiap menjalani visum. Dengan iringan solawat dari warga lainnya, warga korban penangkapan aparat kepolisian ini berangkat menjalani visum di rumah sakit PKU Muhammadiyah, Yogyakarta. Visum akan dilakukan secara bertahap kepada semua warga yang mungkin mendapat kekerasan saat insiden pengamanan dalam proses pengukuran lahan oleh Badan Pertahanan Nasional selasa kemarin. Untuk tahap pertama, visum akan diberikan terhadap 64 warga yang sempat diamankan di Polres Purworejo. Namun tidak menutup kemungkinan jumlah itu akan bertambah seiring trauma warga mulai hilang. Menurut data Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, selain meninggalkan rasa trauma, insiden penangkapan dan penjagaan aparat kepolisian selama 3 hari di desa Wadas juga berdampak terhadap kekerasan fisik warga. Jadi kami tidak menargetkan apa-apa gitu, tapi kami kembalikan lagi kepada para yang sudah ditangkap itu. Nah kuasa yang kami dapatkan itu kan ada 64 ya, ada 64 orang diantaranya ada anak-anak juga gitu. Jadi ya itu kami usahakan ya yang mendapatkan, yang kami dapat sebagai kuasa itu yang kami imbau itu. Kondisi dan situasi desa Wadas telah kondusif, namun demikian warga tetap menolak upaya pertambangan batu kewari di hutan mereka. Karena bagi warga Wadas, mempertahankan tanah hutan bukan sekedar rupiah, namun juga menjaga kerukunan dan kelangsungan keturunan mereka. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johar Toyo Anyus melaporkan.